Oke, selamat datang di Taman Cekalabadi Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu Pisang Helikonia seperti ini Ataupun disebut juga pisang Lady Day Dan pisang-pisangan lainnya Itu secara teknik sama Di sini cara perbanyaknya seperti ini Dan ini kita produksi dalam jumlah banyak ya Jadi cara perbanyaknya itu Pisang yang sudah rumpunan itu Tinggal dipotong saja, dipisahkan satu-satu Seperti ini ya, jadi dipotong saja Satu-satu seperti ini Itu bisa langsung ditanam di lahan bebas Ataupun di Taman Dan di sini karena ini kita diproduksi Untuk jual-beli, maka saya tanam di polybag dulu Ya seperti ini cara tanamnya Jadi akar yang sudah rusak itu Bisa dikurangin saja akarnya Jadi tanaman ini tanpa akar itu Seperti ini, ada bonggol ada akar sedikit Itu bisa hidup ya Cara tanamnya seperti ini Ini kita tanam di polybag Dalam jumlah banyak kita produksi Bisa dengan media tanam Ini kita pakai serutan kayu Ataupun gergaji Bekas kayu itu bisa seperti ini Kita tanam ya Dimasukkan Di sini kita bisa dibikin dua-dua seperti ini Jadi mudah sekali cara tanamnya Bisa langsung ditanam di lahan bebas Ataupun di Taman Ya Dan nanti yang mau beli bisa dibeli online Di Tokopedia Taman Cikalabadi Kita sediakan produknya Untuk jenis-jenis pisang-pisangan Maupun jenis tanaman yang lainnya Ya Nanti secara teknik yang belum jelas Silahkan diisi di kolom komentar Yang belum subscribe Yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe Agar bisa Mengikuti video-video saya berikutnya Jadi di sini yang Akar sudah patah itu Dipotong saja dengan Pisau yang tajam Ya agar hasilnya Itu bagus Seperti ini Dan ini bisa langsung Ditanam di Lahan bebas Karena kita ini adalah Produksi Untuk jual-beli Maka kita tanam dulu Di polybag seperti ini Ya Dan nanti Setelah ditanam Dari polybag ini Kalau mau ditanam di Taman Itu polybagnya dilepas Ya nanti agar Bisa rimbun Bisa subur Dan eglemnya itu Di tempat panas matahari Oke seperti ini Cara perbanyak Dan cara Tanamnya Jadi kita ini Di perbanyak dulu Di polybag Karena untuk Jual-beli Dalam jumlah Banyak Oke seperti ini Ya bunganya Seperti ini Yang nanti Yang belum tahu Bunganya Ini seperti ini Dan nanti Silahkan Dipesan saja Di toko kita Taman Cikalabadi Yang baru ditanam Seperti ini Bisa layu sedikit Seperti ini Tetapi Nanti Setelah ditanam Itu bisa hidup Ya untuk Cara merawatnya Nanti sudah kita bahas Di video kita Dan termasuk juga Disini Tersedia Pisang kalatea Dan Lainnya Lainnya Ya ada kalatea Ada pisang ledida Dan macam-macam Dan macam-macam Disini Ya mungkin Termasuk pisang Kana Juga ada Itu Secara teknik Dan perawatan Itu sama Ya Jadi secara Teknik Dan perawatan Itu sama Seperti ini Jadi Banyak sekali Produk kita Yang kita Siapkan Di Polybag Ya di Polybag Seperti ini Kalau mau Ditanam itu Polybagnya itu Dilepas dulu Ya dilepas dulu Nanti ini bisa Untuk tata taman Ya Tata taman Jadi Ditanam Bahkan ini Tanpa daun pun Kalau masih ada Batang seperti ini Ada bonggolnya Itu Masih Bisa Hidup Ya Jadi Seperti ini Nanti bisa Berbunga semua Kalau sudah Ditanam Di Tanah Di lahan Taman Itu Biasanya Yang indukannya Itu Habis bunganya Anak-anakan Tunasnya itu Akan Nusul berbunga Jadi bunganya itu Kalau sudah rimbun Itu Tidak ada Habisnya Ya Dan ini Belum mekar Nanti masih Bisa Mekar lagi Oke Sampai disini Informasi dari saya Semoga Video ini Bermanfaat Saya ucapkan Terima kasih Dan sampai Ketemu lagi